Welcome to Refilms. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat timelapse. Bagi kalian yang belum tahu apa itu timelapse, lihat contohnya seperti ini. Oke, tadi itu adalah contoh dari video timelapse itu sendiri. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu apa itu sebenarnya timelapse. Oke, di sini gue akan menjelaskan sedikit tentang timelapse. Jadi timelapse itu adalah sekumpulan still photo yang built up selama beberapa waktu yang bertujuan untuk mengabarkan proses pergerakan atau pemperubahan suatu objek. Lalu pada saat proses editing, video tersebut dipercepat. Contohnya itu seperti matahari terbit, terbenam, kemudian pergerakan suasana kota, pergerakan bintang-bintang, dan lain sebagainya. Secara singkatnya, jadi timelapse itu adalah video yang direkam selama beberapa waktu, lalu kemudian pada saat proses editing, video tersebut dipercepat. Oke, sekarang kita langsung pergi ke tutorial. Kita sudah berada di premiere, langsung di kita tarik videonya ke timeline. Kita lihat di sini, gue syuting selama 8 menit. Gue syuting still, kalian bisa menggunakan tripod atau sebagainya agar videonya still. Selanjutnya kita lakukan yaitu kita akan memisahkan antara audio dengan video. Kita klik videonya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih unlink. Maka secara otomatis audio dan video terpisah. Kita hapus audionya karena tidak dibutuhkan. Kita lihat di sini, gue syuting normal biasa. Ya, yang penting butuh kesabaran buat syuting timelapse ini karena waktunya lama. Terus ini biasa saja. Lalu kita klik videonya, kita klik kanan, kita pilih speed and duration. Kita akan merubah durasi dari video ini. Di sini kita lihat ada menu dari speed and duration itu. Ada reverse, ripple edit, terus ada duration, ada speed juga. Duration ini adalah durasi asli dari videonya dan speed ya 100%. Dan speed asli dari videonya. Kemudian kita akan percepat, maka kita akan ubah speed ini menjadi 3000. Maka secara otomatis duration ini akan berubah menjadi 16 detik. Yang terdikiannya 8 menit akan berubah menjadi 16 detik. Kemudian kita klik ok. Secara otomatis video tersebut akan langsung memendek. Lalu kita ke sequence, render in to out untuk render halus video tersebut agar pada saat preview tidak patah-patah. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan video timelapse. Nah, tadi adalah cara membuat efek timelapse. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share dan juga subscribe channel ini di bawah. Dan sekian untuk hari ini, and always be creative.